Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kawan-kawan, teman-teman, sahabat semuanya dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya, Supiran Republik Sial Semoga kabar kalian selalu sehat Dimanapun berada Jadi sekarang saya mau share ke kalian Perjalanan saya menuju kebun Dan ini adalah jalannya, jalan yang menuju perkebunan Jadi disini kanan kirinya itu padang pasir Padang pasir dan Sekarang musim dingin di Arab Saudi Jadi masih suasananya adem Atau dingin suasananya Lihat di kanan kiri itu perkebunan sudah mulai Ini kanan saya perkebunan dan di kirinya padang pasir Mungkin di video sebelumnya ada danau yang di tengah padang pasir Nah ini sepulangnya atau keluar dari danau itu langsung jalan raya Dan jalan rayanya ini dua arah Kalau sudah masuk ke perkebunan itu dua arah Jadi di Arab juga banyak atau ada jalan dua arah Namun sebagian besar jalan-jalan di perkotaan itu yang satu arah Kalau sudah masuk ke perkebunannya atau jalan-jalan pedesaannya tetap disini juga jalannya dua arah Jadi itu di kanan kebun kurma Di kanan itu kebun kurma Sekarang ini disini jam 12.30 Atau Pak Daduhur Saya sendiri tidak sama majikan Cuma mau nganterin Makanan Buat stok Makanan dikebun kan Di suplai dari rumah Dari Liat Dikirim sama saya Tiap minggu itu saya ngirim Ayam, beras, semacam ya Pokoknya makanan Untuk para pekerja di kebun Namun biasanya saya bareng sama majikan Sekarang saya sendiri Jadi saya bisa upload ke kalian Perjalanannya Nah seperti ini Perjalanannya Dan memang jalannya Berliku-liku ya Sama di kebun Sebentar ini Saya pakai tongsis Dan Apa sebentar ya Sebentar saya benarin dulu Jadi Jadi Sekarang itu di arah musim dingin Jadi enak itu banyak Orang sini yang liburan ke padang pasir Di sini itu padang pasir Kalau musim dingin Itu mantap buat Bikin kemah Buat Apa namanya itu Main Sepeda motor yang roda 4 itu HTP atau apa namanya itu Sudah kurang paham Dan Ya Di sini juga Banyak Pertanakan Kalau kita masuk ke dalamnya itu Pertanakan Unta Biasanya Kalau Masih siang Itu pagi Banyak yang Gembala unta itu nyeberang Makanya Di jalur sini Yang harus diwaspada itu Adalah Unta Soalnya Banyak Unta yang nyeberang Namun Insya Allah Sekarang Sudah siang Sudah jam 12 Lebih Kemungkinan Sudah Tidak ada Biasanya pagi Banyak yang Gembala unta Di sini Kanan kirinya Jong Tidak ada Perumahan Ini Khusus Perkebunan Jadi Ya Masih Luas lah Dan Saya juga Suka berpikir Di Arab Saudi itu Masih banyak Tanah yang Kosong Jadi Padatnya Penduduk itu Cuma di kota Dan setelah keluar Kota Atau misalnya Jauh dari kota itu Hampir Kosong aja Udah Gak ada Pohon Gak ada Tanaman Kalau gak dibikinin Perkebunan Sama Pemiliknya Yaudah Kosong aja Jadi Seandainya Kita Keluar dari Kota itu Apalagi Kalau mau jalan Kotaip itu Bener Kanan Kiri Padang Pasir Berapa Puluh Kilometer Atau Berapa Ratus Kilometer Nah Ini Kesininya Agak Berbatu Ya Teman Teman Setelah Tadi Padang Pasir Ini Masih Padang Pasir Tapi Sudah Berbatu Jadi Konstur Tanah Disini Itu Beda Ada Yang Berbatu Ada Yang Padang Pasir Seperti Hanya Di Taip Di Mekah Itu Batu Kebanyakannya Gunungnya Juga Gunung Batu Nah Kalau Disini Daerah Riyad Itu Masih Pasir Masya Allah Seperti ini Lihat Kanan Nah Kirinya Itu Hijau Sama Pergubungan Burma Dan Saya Mulai Turun Jalannya Agak Menurun Jadi Tadi Setelah Dari Padang Pasir Yang Di Atas Sekarang Turun Kebawah Sepi Tidak Ada Siapa Siapa Disini Kecuali Para Pekerja Aja Dan Majikan Ataupun Orang Sini Yang Punya Perkebunan Paling Seminggu Sekali Dia Itu Ke Perkebunan Makan Makan Atau Istilahnya Kontrol Nah Hari Hari Biasanya Ya Cuman Pekerja Aja Makanya Disini Sepi Dan Sinyal Juga Susah Susah Sinyal Disini Pokoknya Disini Susah Sinyal Dan Tidak Ada Warung Jadi Kalau Apa Namanya Mau Makanan Mau Apa Itu Bawa Dari Kota Makanya Saya Ngasih Istilahnya Kebutuhan Toko Para Pekerja Disini Itu Tidak Ada Warung Atau Tidak Ada Toko Ya Intinya Disini Itu Sebenarnya Gersang Karena Jarang Ada Hujan Surah Hujannya Itu Rendah Tidak Se ekstrim Di Indonesia Hujan Terus Tapi Bila Mana Ada Hujan Disini Langsung Menggenang Airnya Itu Tidak Cepat Surut Beberapa Hari Baru Surut Ini Jalanan Kanan Kiri Saya Itu Mungkin Sekitar Dua Minggu Kemarin Itu Hujan Terus Satu Minggu Dihuyur Banyak Air Nah Sekarang Sudah Surut Sudah Kering Lagi Jadi Intinya Sebenarnya Arab Itu Juga Subur Mungkin Perkiraan Saya Kalau Seandainya Banyak Air Ini Aja Sebelah Kanan Itu Tanaman Itu Hijau Dan Istilahnya Bagus Bagus Kalau Airnya Melimpah Namun Disini Air Itu Susah Atau Istilahnya Jarang Tidak Bisa Asal Ngebor Seperti Di Indonesia Bikin sumur Langsung Keluar Air Disini Tidak Semudah Itu Jadi Dicari Mana Yang Istilahnya Sumber Matahairnya Ada Makanya Kebanyakan Disini Kan Air Di Perkebunan Perkebunan Ini Beli Dari Tengki Biasanya Biasanya Bikin Tandem Semacam Sumur Itu Bikin Sumur Atau Bikin Bak Yang Besar Yang Diameter Berapa Itu Ya Pokoknya Yang Besar Nanti Diisi Dari Tengki Diisi Baru Dialirin Buat Masak Buat Minum Buat Apa Namanya Menyeram Tanaman Masak 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 Dibuat Minum Biasanya Disini Disaring Dulu Pakai Filter Atau Ada Alat Karena Bukan Kebanyakan Istilahnya Yang Majikan Saya Asin Akhirnya Gak Tau Kenapa Nah Ini Yang Saya Tadi Ceritakan Yang Saya Ceritakan Disini Harus Hati-hati Sama Unta Di Depan Itu Ada Segerong Gerombolan Apa Unta Jadi Waktunya Gembala Unta Disini Ya Seperti Ini Dan Lihat Untanya Itu Nah Itu Ada Yang Gembalanya Orang Sudan Biasanya Nah Itu Untanya Itu Untanya Jadi Untapun Disini Ya Nyari Makan Ya Seadanya Ya Gersang Seperti Ini Paling Rumput Rumput Istilahnya Yang Kering Apa Gak Semewah Yang Di Indonesia Hijau Dan Rumput Buat Pakan Ternak Juga Disini Kebanyakan Beli Beli Makanya Disini Itu Usaha Atau Budidaya Rumput Itu Laku Disini Banyak Petani Rumput Majikan Juga Salah Satunya Petani Rumput Di Daerah Algasim Dia Petani Apa Nanem Bawang Nanem Kentang Nanem Apa Itu Bud Bukol Itu Namanya Jeruk Jadi Laku Disini Rumput Buat Kambing Aja Kalau Di Pasar Itu Kalau Udah Di Pasarnya Gak Tau Kalau Di Tempat Sekitar 25 Real Mungkin Sekitar 100 Ribuan Kurang Lebih Satu Ikat Itu 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 Di Pasarnya Kalau Di Tempatnya Mungkin Lebih Murah Dan Disini Basi Banyak Hewan Liarnya Saya Pernah Nemuin Apa Itu Elang Elang Nasar Yang Pemakin Bangkai Itu Pernah Nemuin Saya Segerang Bulan Di Pinggir Jalan Lagi Makan Bangkai Soalnya Disini Kan Kulturnya Ekstrim Jadi Bangkai Bangkai Seperti Bangkai Kambing Bangkai Unta Itu Gak Pernah Dikubur Teman Teman Disini Kalau Ada Unta Mati Kalau Ada Kambing Mati Udah Ditinggalin Aja Di Pinggir Jalan Atau Di Tengah Padang Pasir Nanti Dia Mengering Sendiri Udah Langsung Tinggal Tulang Belulang Dan Biasanya Itu Gerombolan Gerombolan Seperti Elang Elang Yang Pemakan Bangkai Itu Kurung Nasar Kalau Kita Itu Yang Menyantapnya Nanti Kering Sendiri Tinggal Tulang Belulang Aja Dan Anehnya Tidak Bau Bangkai Binatang Itu Disini Digeletakin Dimana Aja Itu Gak Pernah Dikubur Asal Taruh Aja Udah Yang Penting Jangan Dekat Pemukiman Atau Dekat Apa Namanya Ya Kalau Perkebunan Jangan Dekat Perkebunan Dibuangin Agak Ketengah Tapi Tidak Bau Sebenarnya Tidak Bau Tidak Ada Aroma Bau Walaupun Berdiri Didekat Bangkainya Itu Dia Jadi Bangkainya Itu Langsung Mati Menyusutnya Itu Mengering Mengering Udah Tinggal Bulunya Tinggal Kulitnya Luarnya Baru Tulang Tulangnya Udah Tidak Ada Bau Bau Atau Tidak Ada Kembung Kalau Di Indonesia Maaf Ya Mohon Maaf Kalau Dikiratkan Kembung Dulu Karena Organ Dalamnya Apa Bengkak Disini Tidak Ada Itu Mungkin Suatu Fenomena Yang Baru Saya Tau Juga Disini Ini Udah Memasuki Jalur Berbatu Disini Sudah Tidak Ada Padang Pasir Lagi Padang Pasir Tadi Di Belakang Ini Daerah Batu Ini Kanan Kiri Itu Tanah Tapi Tanahnya Batu Batu Yang Lunak Batu Yang Bukan Batu Keras Seperti Di Daerah Mekah Atau Taib Oke Teman Teman Sekian Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Video Dari Saya Semoga Bisa Menghibur Atau Ada Membahnya Sedikit Atau Tidaknya Yang Penting Saya Doakan Semoga Teman Teman Sehat Selalu Dimanapun Berada Sekarang Buat Istilahnya Yang Lagi Ada Musibah Di Manapun Saja Terutama Di Tumpi 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 Saya Itu Di Hancara Gepah Juga Di Indonesia Di Tumpi Banyak Semoga Diberikan Ketabahan Kesabaran Dan Senantiasa Untuk Berbuat Baik Dimanapun Kita Berada Oke Akhir Sekata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima